Intro Nah kita sudah bisa sabar nih Namira untuk sama-sama menyaksikan prosesi ya Penanugerahan Recahkan Rekor di tahun 2018 dengan total 1.400 pegawai di marketing operation Kita akan mendengarkan speech yang sangat luar biasa Tentunya akan memberikan energi positif untuk kita semua yang berada di ruangan Ini ada Bapak Awan dan Pak Lutfi, Pak Agur, Pak Kola BNS Allah SWT karena berkat rahmatnya kita diizinkan berkumpul Ini adalah satu kegiatan untuk memotivasi, untuk menghentikan saat ini dunia kesulitan Ini adalah satu kegiatan untuk memotivasi, semoga orang-orang pemahaman ini Dan ini akan di-close luar untuk kita bisa membentengin diri Pada jat-jat yang sebenarnya tak pantas untuk masuk di tubuh kita Saya tak sebut satu persatu, Anda pasti tahu Inilah apresiasi Pertamina untuk pengawalinya, untuk memulainya Saya berharap intansi-intansi lain ikut mengikuti Sama-sama kita mengawasi anak-anak kita Terus kita lakukan mulai dari lulu ke hilir Kita lakukan dari pedagangnya, dari penggunanya Ini terus dilakukan oleh Pak Tugai Masuk-masuk yang dari luar Semua banyak sekali sudah ditangkap Pengguna-pengguna, pengedar juga sudah ditangkap Kalau ini kita tidak bersama-sama semua Termasuk wartawan ini juga mengekusi ini semua Kita sangat sulit Terima kasih Di Sumatera Utara sendiri 12.820 890 orang Jadi anaknya banyak sekali Inilah kita Saat ini banyak sekali anak kita Saya hari itu waktu saya tidak tahu ini Pak Khusus Pertamina Sumbaguk di Sumatera Utara Kami sudah berkormasi ya Khususnya dalam melakukan deteksi dini Yaitu dengan melakukan tesurin Kepada seluruh pegawai Baik dari Pertamina maupun dari anak cabangnya Kita sudah melakukan tesurin sebanyak 2.500 ya Tidak salah Jadi ini merupakan prestasi ya Sangat luar biasa Maka itu dapat penghargaan dari muria Mudah-mudahan kami ke depannya lagi melakukan Sama Pertamina Melakukan langkah-langkah deteksi dini ya Sesuai dengan amana Bapak Presiden Impres nomor 2 tahun 2020 Bahwa seluruh kementerian lembaga Kemudian pihak swasta BUMN BUMD Untuk berpartisipasi dalam melakukan Program aksi nasional P4GN Yaitu pencegahan pemberantasan Penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Inilah salah satu bentuk Kegiatan yang dilakukan Dan ini juga akan dicek oleh Bapak Presiden Melalui Minko Puhulkam Dan Pertamina nanti akan melaporkan sendiri Ke Bapak Minko Puhulkam Saya kira nanti Kegiatan-kegiatan selanjutnya adalah Melakukan sosialisasi Seminar segala macam Saya kira itu Pada biasa Diberitahu ini begitu dia Beritahu begitu Dan juga sebagai apresiasi kepada BNN Tentunya Bapak Presiden Bapak Presiden Bapak Presiden Bapak Presiden Bapak Presiden Sumatera Kita bertanggung jawab Terhadap penyaluran distribusi BBM Sampai ke masyarakat Dan operator-operator kita Harus bersih dari napsa Jadi kita memang tadi Lakukan penindakan tegas Kepada semua operator-operator kami Yang ketahuan menyalahgunakan napsa Sehingga kita bisa menjamin Distribusi BBM kita Sampai ke masyarakat itu Bisa dilakukan dengan baik Jadi kita bekerjasama dengan BBM Kita lakukan rehabilitasi Seperti tadi Jadi kita rehabilitasi Kita biayai rehabilitasinya itu Nah nanti kita harapkan Dia sudah bersih Dan bisa kembali lagi Tapi kita juga Sudah berkomitmen dengan BBM Kalau kejadian lagi Sudah tidak ada ampun Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.